Halo Beauty People, selamat datang di channel Youtube Dr. Kulit Firda. Kali ini kita masuk di segmen Q&A, di mana saya akan jawab beberapa pertanyaan dari Beauty People yang sudah masuk di berbagai media sosial saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa Beauty People, subscribe, komen, like, dan klik tombol loncengnya ya. Pertanyaan pertama datang dari teman kita yang bernama Nisa. Assalamualaikum dokter. Dok, saya mau tanya. Saya punya masalah dengan ketombe. Gimana ketombe ini ketika digaruk, dia akan seperti ada kulit yang terkelupas. Jadi harus pakai obat apa ya dok? Nah, untuk Mbak Nisa, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk masalah ketombe di kepala, itu kita harus tahu dulu kira-kira apa penyebabnya. Ada beberapa penyakit yang mempunyai gambaran yang sama. Salah satunya adalah dermatitis seboruic dan psoriasis pulgaris. Untuk masalah yang Mbak Nisa alami, penanganan yang penting adalah menggunakan sampo yang mengandung ketokonasol 2%. Nah, sampo ini digunakan rutin seminggu 3 kali untuk di area kepala. Caranya, rambut dibasahin atau diberikan oleh sampo ketombe tadi. Dibiarkan 3-5 menit. Kemudian dilakukan massage ringan. Kemudian setelah itu dibilas bersih. Nah, kemudian dikeringkan. Nah, untuk proses pengeringan sendiri, sebaiknya tidak menggunakan hair dryer ya. Jadi, diberikan secara alami. Kemudian setelah itu, bisa kita tambahkan dengan lotion yang berisi steroid. Nah, lotion yang berisi steroid ini fungsinya sebagai anti-inflammasi, sekaligus juga mengurangi ketebalan daripada ketombe tadi. Nah, begitu ya Mbak Anissa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya, yang datang dari Mirna Agustina. Dok, kapan-kapan bahas dong efek jangka panjang pemakaian produk yang mengandung paraben. Terima kasih Mbak Mirna Agustina tentang pertanyaannya ya. Untuk produk yang mengandung paraben, dan untuk lebih lengkapnya akan kita bahas pada segmen Now You Know edisi berikutnya. Cuman, sebagai gambaran, jadi produk paraben ini untuk di Indonesia dan di negara Amerika masih diperbolehkan dengan batas keamanan, dengan konsentrasi tertentu yang masih di-approve, baik oleh FDA maupun oleh Balai Pop Indonesia. Jadi, artinya dalam kondisi konsentrasi yang kecil, masih aman untuk digunakan. Itu saja Mbak Mirna. Untuk selengkapnya, nanti Mbak Mirna bisa melihat di segmen Now You Know sesi berikutnya, yang akan membahas tentang paraben di dunia kosmetik. Pertanyaan berikutnya dari Fabrica Cospramita. Terima kasih Ibu sharingnya, jadi tahu krim-krim wajah yang aman dan enggak. Kalau efeknya jangka lama akan jadi seperti apa ya Ibu? Nah, kembali kita melihat kepada ulasan saya pada sesi Now You Know sebelum-sebelumnya. Di situ kita harus tahu dulu bahwa produk yang kita pakai itu apakah mengandung steroid atau tidak, apakah produk itu mengandung hidrokuinon konsentrasi tinggi atau tidak, atau menggunakan produk merkuri atau tidak. Kalau misalnya kita yakin dan tahu bahwa produk yang kita pakai itu mengandung komposisi itu, dengan tanda kutip bahwa kita juga sudah merasakan efek-efek yang ditimbulkan, maka sebaiknya produk ini segera dihentikan dan beralih kepada skincare yang aman. Terus terang, penghentian dan pengalian dari produk yang abal-abal tadi ke produk yang aman pasti berisiko. Berisikonya seperti apa? Pasti kulit kita menjadi lebih hitam, lebih gelap, bahkan mungkin akan timbul jerawat-jerawat yang beruntusan yang katanya sebagian orang. Nah, pada kasus seperti ini, kita harus sabar, kita harus kembali kepada prinsip yang penting kita sehat. Bukan cantik, tapi sakit. Jadi, untuk pemakaian jangka panjang, otomatis dengan resiko yang sudah saya terangkan pada video-video sebelumnya, yang penting adalah kita tahu bahwa produk itu harus segera dihentikan, dan kemudian kembali ke produk skincare yang aman. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Suryani Simarmata. Makasih dok infonya. Mohon tips ya dok, cara mengobati masalah flek melasma yang melebar di wajah dan geni yang susah sekali untuk dihilangkan. Nah, masalah flek atau melasma memang sesuatu yang membuat para wanita tidak percaya diri. Tetapi kita harus tahu penyebab flek itu sendiri dari mana? Apakah mulai dari peperansinan matahari, atau karena hormonal, atau karena pemakaian kosmetik? Kalau penyebabnya karena peperansinan matahari dan hormonal, biasanya lebih mudah ditangani. Tetapi kalau pemakaian karena kesalahan produk kosmetik, nah itu masalahnya. Karena sudah terjadi kerusakan di kulit kita. Yang saya sampaikan pada sesi Now You Know sebelumnya, jadi pemakaian steroid dosis tinggi, pemakaian hidroquinone dosis tinggi, dan pemakaian merkuri akan menyebabkan kerusakan kulit yang permanen. Nah, kalau misalnya penyebabnya karena peperansinan matahari, atau hormonal, penanganannya lebih mudah. Jadi cukup menggunakan tabir surya, minimal SPF 30, kemudian menggunakan keratulitik ringan, yang disesuaikan dengan jenis kulit, biasanya mengandung tretinoin, kemudian yang penting lagi juga harus diketahui kulit ibu sensitif atau tidak. Sehingga dari sini kita bisa memilihkan keratulitik yang tepat untuk ibu. Jadi begitu jawaban saya untuk ibu simar mata. Jadi pada dasarnya kita harus tahu dulu penyebab kreksnya dari mana. Kalau kita sudah tahu, otomatis penanganannya lebih gampang. Selanjutnya dari pertanyaan dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, pertanyaannya seperti ini. Halo dok, saya tahun 2016 pertama kali terkena herpes. Saya obati dengan salep asiklovir dan tablet. Herpesnya hilang, tapi sewaktu-waktu ada lagi. Tahun 2019 saya dapat penyakit kulit lagi, yaitu dermatitis sepurui. Sampai sekarang pun masih ada. Tahun 2020 saya konsul ke dokter. Ternyata saya difonis HIV. Sekarang saya rutin menjalani pengobatan ARV. Bagaimana ya dok mengatasi herpes dan dermatitis sepurui saya? Terima kasih pertanyaannya dan saya turut prihatin atas kondisi yang dialami. Jadi kita tahu bahwa HIV merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan sampai saat ini penyakit ini belum ada obatnya kecuali pemberian terapi untuk memperpanjang. Yang kita berikan adalah dengan pengobatan ARV. Kita tahu bahwa HIV menyebabkan penurunan dayatan tubuh. Sehingga dengan sendirinya semua penyakit yang pada orang normal mungkin susah masuk pada orang HIV menjadi sangat rentan. Salah satunya adalah virus di mana dalam hal ini adalah herpes. Saya tidak tahu yang dimaksud oleh saudara ini adalah herpes simplex ataukah herpes zoster. Tetapi kalau melihat dari riwayat berulang, saya pastikan ini adalah herpes simplex. Herpes simplex merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh herpes simplex virus yang biasanya didapatkan karena hubungan seksual. Nah, bagaimana cara agar herpes simplex dan dermatitis ziboroik ini tidak sering berulang? Yang pertama adalah dengan sendirinya kita harus meningkatkan dayatan tubuh kita. Dengan peningkatan dayatan tubuh, maka pengulangan kasus herpes simplex akan dengan sendirinya turun. Cuma yang perlu saya tekankan di sini bahwa herpes simplex primer atau herpes simplex yang pertama itu memang akan terasa lebih sakit dan lebih mempunyai banyak keluhan dibandingkan herpes simplex yang rekaran atau pengulangan. Jadi intinya dalam kasus ini adalah tingkatkan dayatan tubuhnya dengan sendirinya dengan meningkatkan dayatan tubuh, maka virus itu sendiri akan berkurang rekaransinya. Demikian juga dengan dermatitis ziboroik, dengan peningkatan dayatan tubuh yang bagus, maka dermatitis ziboroik juga akan berkurang. Saya kira itu jawaban saya. Pertanyaan berikutnya datang dari seseorang yang DM Instagram saya. Halo dok, saya mohon minta bantuannya. Udah searching tapi gak ketemu jawabannya. Saya bingung penyebab dan solusi kulit saya ini apa ya? Nah ini saya lihatin ya, jadi kalau kita lihat nih gambarannya ya, jadi pada pasien ini terjadi yang namanya kurang tepat aplikasi terapi. Jadi harusnya kalau kita lihat ini penyakit sebenarnya adalah penyakit karena jamur yang dinamakan tinea corporis. Tinea corporis merupakan kontra indikasi pemberian terapi dengan steroid apakah itu oral maupun topikal atau salop. Jadi kalau kita memberikan terapi salop atau terapi steroid pada kasus jamur, maka jamurnya bukan tambah sembuh tapi tambah melebar. Jadi kalau kondisi seperti ini yang pertama adalah hentikan semua salop, kemudian berikan terapi oral. Terapi apa yang diberikan? Sebaiknya adalah terapi jamur. Untuk jenisnya bisa memilih salah satunya adalah grisovulfin. Nah untuk dosisnya, saya kira sebaiknya datang langsung ke dokter agar diberikan dosis yang tepat sesuai dengan berat badannya. Saya kira itu, semoga jawaban saya bisa menjadi solusi permasaran kulit Anda. Yang berikutnya datang dari saudara Krishna. Dia menanyakan bagaimana ya solusinya dengan alopecia saya. Kok belum ada yang cocok ya sampai saat ini? Nah, jadi apa sih alopecia? Alopecia adalah salah satu penyakit yang disebabkan karena sesuatu yang sampai saat ini multifaktor. Alopecia atau kerontokan rambut itu banyak sekali penyebabnya. Dan saya kira perlu ulasan khusus tersendiri di segmen No You Know tentang alopecia. Cuman biasanya kalau pada laki-laki bisa kita beberapa gambaran penyakit yang menyerupai. Salah satunya adalah alopecia androgenic. Alopecia androgenic itu merupakan kebotakan rambut yang disebabkan karena kelebihan hormon antrogen. Kemudian bisa juga karena penyakit jamur yang karena tinea kapitis. Atau bisa juga karena penyakit sifilis namanya alopecia sifilitica. Nah, untuk jelasnya juga ada juga nih penyakit kerontokan rambut atau alopecia disebabkan karena autoimun. Contohnya adalah lupus eritematosus. Jadi, untuk jelasnya perlu pemeriksaan yang detail tentang penyebab dari alopecia. Sehingga kita bisa memberikan terapi yang tepat untuk kasus alopecia atau kebotakan rambut. Saya kira itu, saudara Krishna, atas jawaban saya mudah-mudahan bisa menjadikan satu pencerahan kenapa alopecia Anda belum mendapatkan solusinya. Pertanyaan berikutnya datang dari seseorang yang DM di Instagram saya. Dok, bagaimana caranya mengatasi jerawat karena keturunan? Masalah jerawat ini memang gampang-gampang susah ya, beauty people. Karena saya sampaikan sampai sekarang jerawat itu multifaktor. Yang penting dan harus diketahui bahwa patogenisa jerawat sendiri ada empat. Yang pertama adalah hiperproliferasi folikular epidermal dengan adanya penyumbatan folikel. Jadi, adanya folikel yang tersumbat. Nomor dua, adanya produksi sebum yang berlebih. Nomor tiga, adanya bakteri propioni, bakteri akne yang ada di jerawat kita. Dan yang keempat, adanya inflamasi atau peradangan. Nah, itu adalah empat faktor yang berperanan pada timbulnya jerawat. Sehingga seseorang itu kenapa berjerawat ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Nah, pada kasus jerawat karena keturunan, berdasarkan beberapa jurnal memang disampaikan bahwa faktor genetik sangat berperanan di dalam tingkat severitas daripada akne. Jadi, kalau misalnya nih, beauty people ada seseorang yang berjerawat, tetapi orang tuanya, baik itu salah satu atau dua-duanya tidak berjerawat. Dibandingkan dengan seseorang yang berjerawat, tetapi salah satu atau dua-duanya berjerawat, maka tingkat kebandelan atau tingkat kesembuhan dari berjerawat itu lebih susah pada yang mempunyai garis keturunan jerawat. Nah, jadi kalau seperti ini, beauty people jangan pernah menyamakan kenapa jerawat si A gampang sembuh, si B susah sembuh. Jadi, kita harus tahu ada tidaknya faktor genetik. Jadi, bagaimana mengatasinya tetap sesuai dengan foto fisiologi tadi, rutin untuk melakukan perawatan dan menggunakan sabun jerawat. Bisa mengandung salicylic acid atau titri oil, kemudian juga menggunakan produk-produk yang mengikuti kondisi jerawat. Kalau meradang, bisa digunakan contohnya adalah benzoyl peroxide dan lain-lain. Jadi, saya kira itu ya. Jadi, jangan pernah putus asa walaupun kita punya keturunan berjerawat dari orang tua kita. Semua pasti bisa terselesaikan. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir nih ya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, cuma akan kita bahas pada Q&A selanjutnya ya. Bagaimana ya dok, cara menghilangkan logam berat yang sudah terkontaminasi dalam kulit? Mohon solusinya. Nah, beauty people, penyesalan itu datangnya terlambat pastinya. Kalau kita, kalau kulit kita sudah keracunan logam berat, susah sekali. Kenapa? Karena logam berat tadi tidak bisa hilang, sudah terlanjur masuk di dalam kulit kita. Jadi, solusinya bagaimana? Hentikan segera, kemudian beralih kepada produk skincare yang aman. Gunakan serum yang bagus dan baik. Dan gunakan moisturizer serta tapir surya secukupnya sesuai dengan kondisi kegiatan di aktivitas dari hari. Jadi, dengan sendirinya, dengan adanya re-epitalisasi yang bagus di kulit kita, maka kekurangan-kekurangan ataupun kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh karena produk-produk yang tidak bagus tadi, otomatis bisa tercover secara perlahan. Terima kasih beauty people sudah menonton video kali ini. Mari kita bersama melawan COVID-19 dengan self-distancing di rumah saja, cuci tangan dan jaga kesehatan. Jangan lupa ya beauty people, follow, subscribe, comment, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Stay beauty and healthy with Dr. Kulit Firda.